Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Mas Tani ya pada video kali ini seperti biasa kita akan update harga gabah terbaru ya per tanggal 6 September tahun 2024 nah teman-teman semuanya sebelum Mas Tani bahas seputar update harga gabah ya ini terima kasih buat teman-teman yang sudah support Mas Tani ya dengan cara komen ya di setiap videonya Mas Tani dan yang jelas subscribe channel Tanipedia Official ini channel yang membahas seputar informasi update harga gabah rekomendasi pesticida dan informasi pertanian lainnya nah sobat Tani semuanya, jadi untuk hari ini ya kita akan membahas update harga gabah jadi Mas Tani disini akan share ke kalian ya jadi perkembangan harga gabah seperti apa nah sobat Tani semuanya, jadi per tanggal 6 September ini ya ini untuk harga gabah Alhamdulillah masih stabil ya nah akan tetapi di beberapa daerah juga ada ketidaksamaan harga itu memang wajar teman-teman ya karena bisa disebabkan beberapa faktor seperti kualitas gabah terus geografis kondisi sawah di beberapa daerah tersebut ya dan yang jelas rendeman gabah itu sendiri teman-teman dan banyaknya penebas atau tidak ya kalau penebas banyak tapi barang sedikit itu harga akan naik teman-teman akan tetapi kalau musim panen raya dan penebasnya sedikit ya itu akan mempengaruhi harga jadi harga akan rendah itu dan si penebas juga tidak memikirkan HPP teman-teman ya yang penting dia hitung-hitungannya untung itu tetap dia dibeli ya nah sobat Tani semuanya jadi ini untuk di wilayah Mas Tani terlebih dahulu ya ini di Kabupaten Tupan ya ataupun di wilayah Jawa Timur ini Alhamdulillah untuk harga gabah kering giling ya kita bahas kering giling dulu Alhamdulillah masih harga tinggi ya ini sekitar Rp7.000 ke atas teman-teman ya Rp7.000 ke atas ya kalau di sini sendiri itu Rp7.500 teman-teman ya ini standarnya Rp7.500 ini kalau kondisi gabahnya bagus ya akan tetapi kalau kondisi gabahnya kurang bagus ya itu bisa di bawahnya teman-teman ya jadi tidak dipukul rata Rp7.500 itu tidak ya jadi dilihat kualitasnya nah ada juga yang tembus di angka Rp8.000 itu di wilayah Jombang ya ada juga yang di bawah Rp7.000 juga ada teman-teman ya ya lihat kualitas dan rendeman gabah itu sendiri ya nah untuk KS teman-teman atau kering sawah sendiri di sini itu start mulai Rp6.500 teman-teman ya mulai Rp6.500 sampai Rp7.000 bahkan ada yang Rp7.000 ke atas itu di wilayah Tupan sendiri teman-teman ya padahal di satu kabupaten itu berbeda-beda teman-teman ya berbeda-beda ya ini kita lihat ya kita lihat di beberapa ini ya komentar yang ada di TikTok ya kemarin kita kan sempat buat ini teman-teman buat update harga gabah yang di TikTok jadi mas Tani ini ya kalau apa namanya bikin update harga gabah jadi teman-teman juga harus update juga ini di komentar ya nanti kita bisa sharing bareng seperti itu teman-teman ya nah seperti ini ya kayak gini ya aduh GKP di Sumsel Rp6.300 mas di Sumatera Selatan ya ini kita sering ini bahas update harga gabah ya jadi apa namanya biar petani-petani juga tahu lah seperti ini ya Cilacap harga gabah kering Rp6.700 per Rp6.800 ini harga gabah yang normal teman-teman ya bukan yang kurang bagus ini ya nah ini KS Tuban ambil Rp7.000 nah ini Bejo CMdo ya ini KS Kering Sawah di Tuban itu dia ambil Rp7.000 teman-teman ya pelumpang saya jual KS Rp7.200 ini bagus banget ini ya di pelumpang pelumpang ini termasuk kecamatannya Mas Tani teman-teman ya ini salah satu kecamatannya ada di Tuban kak ya nah di pelumpang ini Kering Sawah berapa om ya Kering Sawah itu ada yang sudah menjawab ya nah ini kita kita minggir lagi nih di sini ini yang kemarin kita waktu di Indow turun bos dari Rp6.250 dan jadi Rp6.150 Sumatera Selatan ya gak tau kenapa ya ini di luar Jawa itu harganya di bawah di ini teman-teman di bawah di Jawa nah penggilingan tubang beli KS ini salah serval teman-teman kemarin padahal Mas Tani jelaskan ini Rp7.500 KG teman-teman ya Kering giling tapi ini dia nangkepnya KS ini harga gabah di Goa cuma Rp5.400 wah ini gak tau ya ini kualitasnya seperti apa apakah ini standar ya kalau menurut Mas Tani di bawah Rp6.000 itu gabah yang kurang bagus ya atau bisa dikatakan gabah kurang air ya teman-teman ya harga gabah di Rangel cuma Rp6.400 nah ini satu hari yang lalu jadi variasi ya variasi ya ada yang di Rp7.000 ada yang Rp6.400 nah ini pengaruhnya jelas di kualitas gabah teman-teman ya di kualitas gabah jadi gak bisa kita itu pukul sama rata harus harganya harus segini gak bisa Kak ya karena juga tiap penebas punya spesifiknya sendiri ya seperti ini di Aceh Rp6.500 Rp6.250 seputih banyak Lampung Tengah nah pokoknya yang di luar ini teman-teman ya di luar di luar Jawa itu harganya pasti di kepala 6 ya ini Widang Rp6.700 lor ini KS teman-teman ya kering sawah ini Widang juga termasuk Tuban Pasurwan Rp6.000 loh kayak gitu Bengkuk kenewayah panen Mugumka tembus Rp7.000 Makassar Rp6.200 Kendal Rp7.200 Probo Linggo Rp6.500 kenapa di Sumatera kok bisa harga gabah paling rendah ya ya ini mungkin panen raya di sana ataupun kualitas gabahnya seperti apa tolong di ini kak ya disepilkan ya Tegal 72 Jombang Rp8.000 ini mantep ini di Jombang ini area Jepara cuma Rp6.000 Bang Lamongan Rp6.900 dan Rp6.900 ini KS di Lamongan ya Lamongan itu hampir seperti di Tupan jadi undi-undi ya di Lamongan sama di Tupan itu ya kita lihat ya Rp6.500 Rengel nah ini kayak tadi nih Rp6.500 mentok ya Subang Rp7.800 Bondowoso Rp6.300 Demak Rp7.100 Lampung Rp6.200 ya jadi sangat-sangat variasi tapi kesimpulannya teman-teman ya kesimpulannya ini untuk di wilayah Jawa di wilayah Jawa ini harga cenderung lebih bagus ya daripada harga gabah yang di luar Jawa ya nah seperti itu teman-teman ya ini untuk update-an hari ini dan buat sobatan ini semua juga tolong tulis di kolom komentar ya ini berapa harga gabah di daerah kalian per tanggal 6 September 6 Oktober ini ya 6 Oktober mohon maaf mudah-mudahan harga masih 6 September 6 Oktober mudah-mudahan harga bisa naik lagi dan tembus di angka 8.000 ini untuk KG ya kalau 8.000 ya ini mungkin bisa dijual teman-teman walaupun sedikit nah ini kita juga sudah stok pupuk ya dan terima kasih buat sobatan ini semuanya ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat sobatan ini semuanya biwat referensi ya kalau mau jual gabah jadi punya patokan teman-teman ya kalau harga kalau barang bagus minta harga yang bagus kalau gabah kurang bagus ya ini yang ngasih harga nanti penjualnya jadi seperti itu teman-teman ya terima kasih buat semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tanipedia Official oke lah mantap selamat menikmati ya